Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Di video kali ini aku mau share nih Gimana sih caranya naik sky train Bandara Soekarno-Hatta Jadi untuk kamu yang mau ke Terminal 1, Terminal 2, atau Terminal 3 Kamu bisa tonton video ini ya guys Karena ini aku setarnya dari Stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta Nih guys Gak usah lama-lama ya guys, kita langsung ke videonya aja Jadi untuk lokasi sky train itu Ada di lantai 2 ya guys Jadi kalau kamu sebelumnya naik Kereta Bandara ini, kamu tinggal cari ke arah keluar Nanti kalau lurus keluar itu Ada damri ya, kamu juga bisa naik damri Atau kamu bisa naik Sky train ini guys Nah aku ini mau nyobain pakai sky train ya Jadi aku mau ke lantai 2 Tinggal naik aja ya guys Disini juga ada petunjuknya kok guys Ada keterangannya ya Sky train T1, T2, T3 Atau kalayang ya T1 sampai T3 Nah itu sama aja Kita tinggal naik ke atas aja guys Ini aku udah sampai di atas ya Nanti kita ke kiri Nah ini adalah ruang tunggunya ya guys Jadi nanti tuh dia sky trainnya ada di Jalur A dan jalur B Jadi ada 2 jalur gitu Kalau jalur B itu di sebelah kiri aku Jalur A itu di sebelah kanan aku Ini juga ada petunjuknya kok guys Nah untuk jadwalnya kamu bisa lihat di layar ya guys Nah ini ada keterangannya ya Waktu berangkatnya jam berapa Tujuannya Serta jalur dan Waktu tibanya ya Jadi waktu tiba itu Waktu tiba keretanya Ke ruang tunggu kita nih Ini contohnya aku mau ke terminal 1 ya Ini keretanya ada di jam 6.33 Di jalur B Dan itu datangnya 4 menit lagi Jadi 4 menit lagi kereta aku tuh datang guys Oke guys Jadi sambil nunggu kereta kita datang ya Kita sambil jalan-jalan ya guys Di sini ada apa aja ya Ini ada kayak Aquarium gitu guys Apa ya ini Nggak ngerti sih Ini bagus tapi ya Nah ini sebelah kanan aku Ada yang udah datang ya guys Tadi jadwal yang sebelumnya Ini ke terminal 2 sama 3 ya tadi ya jadwalnya ya guys Ini sebelah kiri Nah di sini juga ada jadwal pesawatnya ya guys Ada Schedulenya ya Ada jamnya juga itu di atas Akhirnya sky train menuju terminal 1 Datang nih guys Sesuai jadwal banget ya 4 menit Nggak lama sih 4 menit ya Nah ini dalam keretanya ya Nah untuk sky train ini Kalau misalnya kalian mau ke terminal 1 Itu tujuannya cuma terminal 1 ya Kalau misalnya terminal 2 dan 3 itu Jadi nanti dia ada pemberhentiannya gitu Jadi ini kalau ke terminal 1 langsung guys Ini aku langsung ya Karena aku mau ke terminal 1 Nah untuk jaraknya ini Kurang lebih cuma 3 menit aja ya 3 menit sampai 5 menit lah guys Kalau menurut aku ya Kemudian aku nggak lihat si jamnya Tapi cuma 3 sampai 5 menit lah ya Nah ini kita udah sampai ya Akhirnya guys Nggak kerasa banget perjalanannya Nah ini kita sampai di salter terminal 1 ya Jadi nanti kalau mau ke terminal 1 tinggal keluar aja ya Terus kita tinggal jalan aja guys Jadi ini belum sampai terminal 1 nya Tapi ini kita tinggal keluar terus jalan guys Nah ini ya guys Suasana pagi hari ya Ini kan aku berangkatnya pagi Suasana pagi hari di salter sky train terminal 1 ya guys Ini aku mau ke terminal 1 A ya Ke berangkatan Jadi di terminal 1 bandara Soekarno-Hatta ini Ada terminal 1 A dan terminal 1 B ya Nanti kamu bisa lihat aja di tiket kamu Ada di terminal 1 A atau terminal 1 B ya Kalau terminal 1 B itu lebih dekat sih Jadi keluar dari sky train itu Kamu tinggal keluar ke kiri itu udah terminal B ya guys Kalau terminal 1 A nya itu Keluar dari salter terminal 1 sky train tadi Itu ke kiri Lalu masih lurus lagi ya Mentok ke kiri Lurus lagi ya Selamat menikmati Oke guys Jadi gitu aja ya Cara naik sky train bandara Soekarno-Hatta Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis Kalau kamu ada pertanyaan nih Mungkin aku kurang jelas ya Di video ini Kamu bisa tulis di kolom komentar aku ya Insya Allah akan aku jawab satu persatu Sampai jumpa di tip wisata lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini